Oke Jumpa lagi teman-teman Nah di video sebelumnya Kita mempelajari bagaimana Membuat proyek nox.js dengan Chat dpt Nah disini kita akan Coba menggunakan Chat dpt untuk keperluan lain Seperti menulis email Nah Contohnya gini kita mau menulis Email ke boss kita Bahwa kita lagi sakit Dan Dan kita Bisa kerjanya dari rumah WFH Nah Disini kita minta chat dpt Tuliskan email Ke boss kita Bahwa Saya lagi sakit Dan hanya bisa Kerja dari rumah Subjeknya Kepada boss saya Saya ingin mempertahukan Bahwa saya saat ini Sedang sakit Dan tidak dapat hadir di kantor Dalam waktu dekat Saya mengalami Saya mengalami gejala Laptu yang cukup parah Nah Namun meskipun Saya sedang sakit Saya tetap siap Dan ber-covidman Untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan Oleh karena itu Saya ingin meminta Bekerja dari rumah Selama masa pemulihan saya Saya akan tetap bersedia Melalui email dan telepon Selama jam kerja Dan akan melakukan yang terbaik Untuk menjaga produktivitas Oke Nah Nanti misalnya ada boss kita Nanya-nanya nih Kenapa harus Webh itu Nah Disini kita bisa mencari argumentasi Dari ChatGPT nih Kalau misalnya Tanya atasan Nih Nih Memang seorang sakit itu Tidak disarankan Untuk bekerja ya Untuk Untuk pemulihan Nih Nah Seperti kayak orang Kena covid tuh Masih bisa bekerja ya Masih bisa bekerja Untuk orang yang imunnya Sangat kuat ya Yang Untuk orang yang Apa tuh Orang non gejala tuh Orang tanpa gejala OTG Gitu Nah Nanti bisa dibilang tuh Ke atasan Saya Saya apa Saya gak bisa Kerja dari kantor Kerja di kantor Karena akan Menyebabkan penyebaran Penyakit ke orang lain Nah ini Ini argumentasinya Nah Nah Misalnya Kita Apa Kita pakai Kita lagi Ada Ada tim lain Yang develop Software Project management Nah kita mau Melakukan feedback Ini Ini Email Feedback Software Project management Jelaskan Kedalami Jelaskan dalam bahasa Indonesia kepada team saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan masukan tentang perangkat lunak manajemen proyek baru kami beberapa fitur dijelaskan misal kita mau ngundurun diri dari perusahaan kita bingung kita kalau sudah cari di google lumayan banyak contohnya mungkin disini kita bisa cari contohnya kalau di google kan ribet kita harus buka satu-satu kan kalau di chat dpd cukup simple seperti ini selain dari chat open.ai kita juga bisa menggunakan chat dpd dari microsoft nah kalau microsoft ini di bing.com dan harus menggunakan apa menggunakan browser edge ya kalau browser lainnya tidak bisa ini nah di chat ini nah kalau pendekatan chat dpd bing ini pendekatannya dengan search engine dia coba kita lihat email pengunduran diri contoh email pengunduran diri nah ini benar-benar ini nah begini simple dan disini kalau di chat dpd nya bing ini dikasih referensi ini ini dikasih referensi disini di tukes ini ada beberapa ada 15 15 ini kita tahu referensi ini kan oke sekian yang bisa saya jelaskan jumpa lagi di video selanjutnya bye